hai everyone welcome back to my channel kali ini aku mau review episode delapan season empat yang highlight satu highlight duanya besok nah highlight satu ini berjudul sarim gue dongjang kangrimireul gil sung ywin hanan iyunen artinya adalah munculnya sarim gue kenapa kau terus memikat kangrim oke kuy review jangan lupa like komen dan subscribe-nya dulu ya guys game dibuka saat kanglim baru keluar dari rumahnya eh rumah ibunya eh sama aja saat dia keluar dua patung yang ada di depan rumahnya itu menyala matanya dia pun berjalan melewati hutan dan ada akar-akar itu gerak-gerak seketika kanglim teringat sesuatu atau membayangkan sesuatu gitu ada orang berjubah hitam matanya merah itu kayak shadow master lalu ada dua anak yang sedang berlari eh ini doh yon kan berarti udah jelas ya kalo doh yon ini bukan bapaknya kanglim karena masa kecil mereka bareng nah si kanglim kecil ini kayaknya kelelahan guys tuh sampe keringatan kasihan btw kanglim kecil ini imut banget woi terus kanglim ini kayaknya mau nolongin kanglim kecil tapi dia udah lari duluan sambil teriak tunggu aku kalo misal bisa komunikasi ntar kanglimnya bilang hai deh aku dari masa depan oke kembali ke topik nah ini kanglim kayak gimana gitu takut atau keinget masa lalunya yang kelam terus lagi-lagi nemu akar bergerak lalu tibalah kanglim di sebuah apa itu namanya ini tuh kayak ada mata dan mulut yang bentuknya kayak monster-monster gitu dan kanglim teringat masa lalunya lagi pas si orang berjubah ini menunjukkan kepadanya tempat itu dan kayaknya kanglim ini takut sampe keringat dingin gitu dan yak akar bergerak lagi ya kanglim pun memasuki tempat itu tapi ada akar bergerak lagi nah ini akar ini jadi makhluk guys seperti di judul tadi makhluk ini namanya sarim gui mata dia merah dan kanglim ini teringat masa lalunya lagi mungkin yang mempengaruhi itu adalah sarim gui karena tadi di judulnya kenapa sarim gui memikat kanglim nah memikat ini maksudnya biar keinget masa lalunya gitu mengingatkan masa lalunya nah si kanglim ini teringat masa lalunya itu tempatnya sama ya ada monster itu terus dia itu memegang pedang sambil kayak ketakutan nah terus ini kanglim kaget ada sarim gui itu terus diikat tuh si kanglim kecil sama si sarim gui nah dia ini bener-bener ketakutan ya guys dia ngomong tolong aku gitu kasihan oke udah balik lagi kesini ekspresinya masih sama ya nah terus si sarim gui ini langsung menyerang kanglim dan akhirnya mereka ini bergelet guys iya iya tapi baru bentar aja si kanglim ini udah jatuh nah dia diikat lagi tuh sama kayak masa lalunya dan muncullah sebuah rantai kekuatan di tanah disertai suara emak-emak kece berhenti gitu dan rantai itu langsung mengikat sarim gui nih gece banget lalu muncul ibu kanglim dengan gecenya cantik banget ini mertuanya para sinversewek nah si kanglim ini juga kaget oma gitu ibu nah sarim gui ini langsung menuju ke ibunya kanglim kanglimnya dilepaskan gitu aja lalu disini ibu kanglim melepaskan dua hewan itu yang tadi di patung rumahnya itu loh yang matanya nyala tadi ini kalau di geca ghost namanya heci kuning satunya heci biru ini kayak unicorn nah para heci ini langsung menyerang sarim gui diserudu gitu sama heci kuning nah gitu aja review kali ini karena aku cuma review helix 1 helix 2 nya besok nyusul ya oke jangan lupa like, komen, dan subscribe oke sekian